Intro Bandara Halim Perdana Kusuma menyambut kedatangan pesawat niaga dari Surabaya dengan prosesi water salute Kamis pagi. Bandara Halim Perdana Kusuma kembali dibuka untuk umum setelah sempat ditutup sejak Maret 2022 lalu untuk dilakukan revitalisasi. Di hari pertama, sebanyak 132 penumpang Citilink diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma dengan tujuan Denpasar Balai. Bandara Halim Perdana Kusuma diharapkan menjadi alternatif penerbangan warga Jabodatabek. Kami patut mengucapkan syukur ini kepada semua pihak termasuk dari TNI AU yang sudah memberikan izin untuk penerbangan umum komersial berjadwal dan tidak berjadwal bisa beroperasi kembali di Bandara Halim Perdana Kusuma. Kami berharap kami dari Citilink bisa memberikan alternatif ya buat penduduk Jabodatabek untuk bisa terbang dari Halim. Rute-rute yang akan kami terbangi dari Halim ini saat ini adalah ke Denpasar, ke Surabaya, ke Padang, dan nanti akan menyusul juga ke Bandara Adi Sipta Jogja. Pembukaan Perdana kembali beroperasinya Bandara Halim Perdana Kusuma ini diikuti dengan peningkatan fasilitas seperti runway dan apron berkapasitas 16 lokasi parkir pesawat berbadan sedang, serta 6 parking stand pesawat berbadan lebar. Joko Puji, JAK TV Joko Puji, JAK TV